Terima kasih Terima kasih Kendati ulang tahunnya yang ke-79 jatuh pada bulan November mendatang, artis senior Titik Puspa nampak antusias membicarakan rencana hari ulang tahunnya. Bahkan saking semangatnya Titik Puspa berkelakar jika sebentar lagi usianya akan menginjak 80 tahun. Walau usianya sudah tua, artis lintas generasi ini merasa tetap lebih sehat dari teman-temannya yang ada di bawah generasinya. Titik pun membagikan rahasia bagaimana dirinya tetap sehat dan bugar di usianya saat ini. Kurang berapa 50 hari? 7-9 80 ya 80 itu 10 10 apa namanya? 10 Eh Apa kalau? Kalau 8 tahun itu apa? 7-7 Jadi sudah 10-10 Tapi senang deh Tapi kalau memang aku minta sama Tuhan, kalau memang saya sudah tidak diberikan tugas di dunia silahkan ambil, menu-menuin ya Indonesia udah penuh. Lagian kalau aku sakitan kasihan yang nungguin, aku pun jadi tidak bisa cereret gambes-gambes, gak bisa. Makanya kalau memang sudah tidak ada pekerjaan silahkan dikuduk, tapi kalau saya masih ada tugas, insya Allah. 80 kayak 90, kalau masih bisa aku kerjakan. Terima kasih. Waktu menyanyi tahun 60, itu bangsanya Cica, terus siapa Dewi Yul, siapa itu. Itu semua manggilnya saya Tante. Jadi saya memang the elders since tahun 60 until now. Malah mereka sudah banyak yang retire, saya masih belum ada tire. Rahasianya, satu hari satu mic dimakan, digoreng. Mbak, jadi terima aja apa yang bisa dikerjakan hari ini. Do it. Karena kalau meni, apa, ini besok aja, besok aja, nunggu-nunggu. Jelang pertambahan usianya yang ke-79 tahun, Titik teringat akan perjuangannya sebagai seorang penyanyi yang datang dari latar belakang dan keluarga yang kurang mampu. Titik pun tak menampik jika ia sama sekali tidak menempuh pendidikan musik dalam menekuni karir bernyanyi selama puluhan tahun lamanya. Saya orang miskin. Saya tidak sekolah itu mengenai musik. Tetapi karena saya minta sama Tuhan, Tuhan, saya harus jadi apa? Tuntunlah saya. Jadi saya dari kampung sampai ke Jakarta tuh saya jalan sendiri, tidak pernah, Pak saya nyanyi dong di situ, Pak. Tidak. Saya perlihatkan, saya bisa nyanyi, saya bisa berbuat baik, saya bisa hormat sama orang. Akhirnya saya disari dan akhirnya saya diberi tempat oleh Tuhan. Nah, karena saya sudah diberi tempat yang baik sama Tuhan, saya lemparkan kepada cucu-cucu saya yang di belakang ini, agar mereka bisa meneruskan. Tidak taunya hidup itu bukan cuma sekedar hidup. Kita punya tugas. Kalau kita tahu tugas kita, maka alam semesta ini akan menyayangi kita. Sudah pernah dikatakan, jangan pernah merasa rugi kalau kita harus memberi. Jangan pernah merasa kalah kalau kita harus mengalah. Karena itu ada sesuatu pelajaran hidup yang tidak akan menyengsarakan kita justru. Nah, makanya yang paling penting hidup adalah sadar. Kalau kita sadar bahwa di atas itu ada Tuhan, kita jangan suka citing, jangan suka ngebluff sama siapapun juga. Kini hari-hari Titi Puspah banyak dihabiskan bersama anak-anak serta kalangan remaja. Dan di usia tuanya saat ini, Titi ingin sekali bisa mendidikasikan dirinya terhadap anak-anak dari Sabang sampai Merauke. Kepengen memeluk anak-anak dari Sabang sampai Merauke, memeluk dengan cinta kasih, bisikan kata-kata indah, mesra, kata cinta sesama, bangga kepada negara, terima kasih kepada guru, para leluhur. Jadi artinya apa? Kita akan merasa berdosa, kelak kalau kita sudah mati, melihat bangsa Indonesia anak-anak yang sekarang ini tidak terpedulikan. Itulah yang betul-betul di dalam hati saya, saya selalu menangis bahwa Tuhan tolong beri saya satu kesempatan, satu waktu, karena waktu saya sudah tinggal sedikit. Nanti kalau saya sudah bisa berbuat, silakan ambil. Kalau saya sudah tidak diperlukan lagi di dunia, silakan. Nah saya sudah diberi tempat yang baik sama Tuhan, saya lemparkan kepada cucu-cucu saya yang di belakang ini, agar mereka bisa meneruskan. Tidak taunya hidup itu bukan cuma sekedar hidup, kita punya tugas. Kalau kita tahu tugas kita, maka alam semesta ini akan menyayangi kita. Sudah pernah dikatakan, jangan pernah merasa rugi kalau kita harus memberi. Jangan pernah merasa kalah kalau kita harus memalah. Karena itu ada sesuatu pelajaran hidup yang tidak akan menyengsarakan kita justru. Nah makanya yang paling penting hidup adalah sadar. Kalau kita sadar bahwa di atas itu ada Tuhan, kita jangan suka citing, jangan suka ngebluff sama siapapun juga. Kini hari-hari Titi Puspah banyak dihabiskan bersama anak-anak serta kalangan remaja. Dan di usia tuanya saat ini, Titi ingin sekali bisa mendidikasikan dirinya terhadap anak-anak dari Sabang sampai Merauke. Kepingin memeluk anak-anak dari Sabang sampai Merauke. Memeluk dengan cinta kasih, bisikan kata-kata indah, mesra, kata cinta sesama, bangga kepada negara. Terima kasih kepada guru, para leluhur. Jadi artinya apa? Kita akan merasa berdosa, elah, kalau kita sudah mati. Melihat bangsa Indonesia anak-anak yang sekarang ini tidak terpedulikan. Dan itulah yang betul-betul di dalam hati saya. Saya selalu menangis bahwa Tuhan tolong beri saya satu kesempatan, satu waktu. Karena waktu saya sudah tinggal sedikit. Nanti kalau saya sudah bisa berbuat, silakan ambil. Kalau saya sudah tidak diperlukan lagi di dunia, silakan. Ayang, I love you. I love you so much. Kita sangat terinspirasi loh pagi-pagi mendengarkan kata-kata yang sangat bijak sekali, menginspirasi semua orang. Benar-benar ya. Jadi kita pagi-pagi ini benar-benar dikuatkan banget gitu. Bagaimana rasa cintanya dari yang titik pusit untuk semua orang. Bagaimana selalu melakukan yang terbaik, selalu memberi, selalu bermanfaat. Dan yang paling penting dari semuanya, yang titik puspa bilang adalah selalu baik sama orang. Nggak boleh citing, nggak boleh jahat. Nggak boleh bluffing juga. Nggak boleh bluffing. Jadilah diri sendiri gitu. Selalu berusaha yang terbaik. Pokoknya kita doakan pemirsa semoga yang titik puspa ini selalu diberikan kesehatan. Amin, 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 amin. Baik. Kalau tadi ada seorang penyanyi senior dengan prestasi segudang, berikutnya ada penyanyi. Ini penyanyi yang pernah dibully karena lupa Pancasila. Oh, ini kita mau bicara siapa ini? Zaskia. Zaskia, gotik. Oke. Ini dia katanya kemarin mau ngomongin wiknya ya? Ngomongin wiknya beda ya. Kalau misalnya tadi yang titik ngomonginnya tentang kehidupan. Ini ngomonginnya wik. Ya, mungkin apa namanya, sesuatu yang ingin disampaikan ya. Ya, apalagi. Mengenai wik. Wiknya penting banget berarti. Penting banget. Karena sempat dibully juga ya, Zaskia, gotik. Dibully lagi. Dibully mulu, Zaskia, gotik ya. Oh, pokoknya beritanya saat lagi ya. Tetap di Insert Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!